assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sore ini siang ini kita mau ke tempat pemaju lagi ke non-em audio project mau pasang deskamp kita langsung ke tempat pemaju saja selamat menikmati di mana taruh kameranya om di atas kayaknya om di dalam di atas sini mungkin tidak tukangnya beraksi kapal apa dong sampai mundur ini kita beli second 1 juta 200 second tapi masih kondisi baru belum pernah pakai lagi lagi masang kabel kayaknya itu sebelah sini kameranya om ini diganti ini diganti kondisi kondisi 50 lebih mahal dari kak Raymond karena tiga baris ya kondisi 50 di mobil di bersih sama dia iya di kantor di irang saya suruh kesana dia terima kasih terima kasih terima kasih tiga 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 selamat menikmati selamat menikmati kabel ke belakang selamat menikmati 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 kamera depan dan belakang wow silau tapi memang harga sih gak bisa bohong dan merek juga kami tidak terlalu tahu ya ini kameranya tampilannya tidak tidak bagus mungkin saran om majus nanti bisa ganti kameranya aja yang lebih bagus walaupun dia di settingannya mengatakan bahwa resolusinya lumayan tinggi tapi tampilannya kok sangat kurang memuaskan nanti kita lihat hasil rekamannya seperti apa yang penting itu kan hasil rekamannya kalau ada apa-apa amit-amit bisa dijadikan barang bukti yang bagusnya ini merekam depan dan belakang jadi bisa kita tahu kondisi kita kejadian apa yang terjadi di depan dan di belakang bisa terekam amit-amit amit-amit kalau ada kejadian dari belakang jadi juga bisa terekam saya kira itu dan ini mungkin dashcam adalah fitur yang seharusnya ada seharusnya dipakai di tiap mobil jadi salah satu unsur safety mungkin walaupun tidak mencegah kecelakaan tapi bisa jadi itu tadi barang bukti kalau ada kejadian pada kita oke terima kasih demikian video kami tentang pemasangan dashboard di Honda mobilio kami terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax